Kita kembali di Forum Ilmu Kepolisian Pada Forum Ilmu Kepolisian banyak sesuatu yang perlu kita bicarakan, kita bahas dan terus kita kaji untuk ditunggu kembangkan Polisi bekerja pada ranah birokrasi dan ranah masyarakat dan polisi ini bekerja melalui pemolisian atau polisi Pada konteks pemolisian memang ada yang berbasis wilayah, ada yang berbasis fungsi dan ada yang berbasis dampak masalah Nah pada konteks ini tentunya kita harus kreatif mengembangkan ide-ide tentang pemolisian untuk membangun ilmu kepolisian Nah ini kita bersama Dr. Wahyu Rudanto dan Dr. Vita Ini beliau-beliau ini sebagai dosen di STIK PTIK Dan ini Pak Wahyu sekarang sebagai komisioner kompulas Kita sekarang akan membahas berbagai hal Kita akan bincang-bincang Nah ini mulai dari Pak Wahyu ya Kemudian Bukita Pak Wahyu Silahkan ini bisa buka maskernya Nah Pak Wahyu Menurut Pak Wahyu kira-kira kita ini sudah sekian lama adanya ilmu kepolisian di Indonesia ya PTK sudah terus menghasilkan banyak sarjana baik S1, S2, S3 Pak Wahyu punya gagasan, punya ide, punya pengalaman Baik yang mimpi-mimpinya yang belum jadi atau belum terwujud Juga kendala-kendala yang selama macernya Silahkan diteritakan Pak Terima kasih Jadi saya ingin jelaskan Sekarang ini ada perdebatan dalam ranah akademik mengenai ilmu kepolisian Apakah ilmu kepolisian itu ilmu tentang polisi atau ilmu untuk polisi? Ini terutama di luar negeri Di beberapa perguruan tinggi-perguruan tinggi yang punya universitas Atau punya fakultas atau departemen yang membahas mengenai keamanan Atau khusus tentang kepolisian Perdebatan ini tidak pernah berhenti Kita harus lihat konteks di Indonesia Menurut saya Kalau di luar karena tidak semua yang mengajar kepolisian itu adalah polisi Kemudian tidak semua muridnya adalah polisi Sehingga perdebatan ini muncul Sementara di Indonesia ini menarik karena polisi itu mengursi orang Mulai dari lahir sampai mati Maka sebut-sebut itu adalah keranjang sampah Sehingga saya berpikir Dari literatur yang ada Bahwa kita harus mengembangkan kombinasi Bahwa ilmu kepolisian itu adalah ilmu tentang polisi dan ilmu untuk polisi Artinya masyarakat atau publik tahu sebetulnya apa esensi kehadiran polisi Baik secara filosofis maupun sosiologis maupun operasional Tapi juga anggota polisi dapat ilmu pengetahuan dalam rangka bagaimana dia memiliki profesionalisme Saya mau bertanya Pak Ilmu itu tidak akan berkembang ketika tidak diperdebatkan Justru berdebat atau diperdebatkan ini semacam dialog Debat itu menurut saya kan bukan berarti engkel-engkelan ya Bukan debat pusat tetap justru menghidupkan untuk selalu bertanya Selalu mempertanyakan Kalau tadi dikatakan ilmu tentu bukan hanya sebatas untuk polisi dan untuk masyarakat Atau di Degutomi Karena polisi kan juga produk dari masyarakatnya Kadang-kadang orang berpikir mana polisi dulu, mana masyarakat dulu Jangan antara telur dan ayam kan begitu Nah Pak Wahyu tadi juga mengatakan mungkin ada kombinasi Karena polisi kan juga harus profesional Nah artinya perlu ilmu kepolisian Nah ini sekarang Bu Vita Ini Bu Vita ini juga sudah cukup lama mengajar dan membantu pekerjaan-pekerjaan polisi Dimana-mana menurut Bu Vita apa yang menjadi perdebatan tadi Pengambahan ilmu kepolisian Kalau itu ilmu ya bukan hanya polisi gitu ya Karena polisi ini seolah-olah hanya sebatas petugas polisi Padahal polisi ini bisa institusi, bisa fungsi, dan juga bisa petugas Artinya ketika katakan polisi Itu tidak harus polisi, itu pada polisi Pempolisian ini bisa saja dari berbagai hal Nah ini menurut Bu Vita gimana? Baik, saya punya perspektif dalam berbicara tentang ilmu kepolisian Saya mulai dulu dengan polisi Polisi dengan tupoksinya sebagai pelindung, pelayan, pengayau masyarakat Penegak hukum, dan kemudian pemelihara keamanan ketertiban masyarakat Tentunya tidak berada dalam ruang-ruang hampa Artinya pada satu sisi polisi pada strong hand of society Di lain sisi adalah soft hand society Artinya polisi itu tidak bekerja pada penilaian kinerja Dengan ketentuan indikator-indikator penilaian kinerja Yang ditetapkan oleh dirinya sendiri Atau institusinya sendiri Tapi lebih kepada bagaimana penilaian masyarakat Untuk itu polisi harus mengetahui Apa sih kebutuhan masyarakat? Apa sih harapan masyarakat? Nah berangkat dari itu Maka ilmu kepolisian sebagai sebuah pengetahuan Itu adalah pijakan yang hebat Untuk memulai sebuah perubahan Perubahan-perubahan untuk Mengantisipasi dan memuaskan harapan-harapan masyarakat Tadi kalau dikatakan bahwa polisi ini Sebenarnya bekerja ada di dua ranah Ranah birokrasi dan ranah masyarakat Benang merah di dalam hubungan inilah pemulisian Artinya ilmu kepolisian Sebuah perubahan bagian dari polisi Kalau Pak Awaludin mengatakan Ini bagian dari administrasi negara Karena kita juga dibentuk Atau juga untuk kepentingan negara Nah katanya dengan hal ini Tadi katakan bahwa polisi juga perlu Memahami masyarakat Artinya bahwa kalau Profesor Satu mengatakan polisi yang Baik itu yang apa? Yang cocok dengan masyarakat yang dilayani Cocok bukan berarti bisa kongkali-kong ya Tapi bisa mewujudkan keteraturan Nah ini keteraturan sosial Sekarang Pak Wayu Kaitannya dengan kebijakan publik Tentunya bagaimana membangun Kebijakan publik ini Untuk kita petka peduli Terhadap hidup dan kehidupan Nah tugas polisi tadi Bu Vita menyinggung tentang keunikan Ini ada soft dan hard power society Dan ini kita Kalau gambangannya orang Jawa itu mengatakan Tugasnya polisi Mengangkat harkat marah-marah manusia Nah ini menurut Pak Wayu di mana? Jadi begini Kalau kalian yang kebijakan publik Kebijakan publik itu Sebetulnya adalah implementasi dari regulasi Regulasi itu selalu ada di belakangnya Filosofinya Kemudian yuridisnya Lalu sosiologisnya Ketika itu menjadi produk hukum Kemudian menjadi implementasi Itu sebetulnya Yang berkaitan dengan polisi Polisi punya Andil yang sangat besar Ketika dia Kaitan keteraturan Bagaimana membuat masyarakat itu teratur Dan itu sebetulnya Proses dari rekayasa Kalau Pak Wayu selalu bilang sebetulnya Berarti ada yang salah Ada yang salah Karena ketika polisi harus menjadi Agen rekayasa sosial Maka dia membutuhkan Suatu latar belakang Dan integritas Yang diakui oleh publik Itulah kemudian Program dari Polri Sangat jelas Diawali dengan Public trust dulu Trust Artinya Kalau trust itu Kepercayaan orang Dipercaya itu Dari moralitasnya Dari perilaku Kemanfaatannya Dari polisi Kudono le labuane Rano le labuane Rano gunane Kan begitu ya Jadi polisi memang harus Ada manfaat Dan dia menjadi ikon Nah ini kalau menjadi ikon Bu Vita nih Melihat polisi itu Menjadi ikon apa sih Sebetulnya yang diinginkan Masyarakat menurut Bu Vita Ya Jadi ketika kita bicara polisi Polisi itu menjadi Ikon humanisme Polisi menjadi sebuah Ikon empati Polisi adalah ikon Kemanusiaan Kenapa? Karena kita berbicara polisi Contoh Sekarang Pakai masker pun Itu tugas polisi Artinya Polisi berada pada Semua ranah Bagaimana pengentasan Misalnya Apa namanya Masyarakat yang Kurang-kurang mampu Misalnya Bagaimana Aktifitas masyarakat Masyarakat Yang kurang-kurang Mampu ini Kemudian Diantisipasi Untuk tidak melakukan Tindakan-tindakan Kejahatan Misalnya Apakah hanya orang Yang tidak mampu Yang jahat Kalau orang-orang mampu Kira-kira Tidak pernah Masyarakat itu Selalu berubah Dengan cepat Kalau polisi Tidak punya ilmu Ilmunya Maka ini akan menjadi sulit Perubahan dilakukan Itu jika kita mengetahui Apa yang sebenarnya terjadi Pada lingkungan sekitar kita Perubahan Polisi ini Diharapkan Setidaknya Satu langkah Lebih maju Daripada perubahan itu Nah Ketika kita mengatakan Perubahan Memang Berpikir bahwa Masyarakat ini Corak masyarakat Dan kebudayaannya Berbeda Bervariasi Artinya Kebutuhan Rasa aman Keteraturannya Juga Bervariasi Walaupun secara prinsip Mungkin bisa sama Tapi Pada konteknya ini Perlu ada Variasi Perlu ada Apa namanya Penyesuaian Untuk cocok Untuk bisa memahami Corak masyarakat Dan kebudayanya Nah ini menurut Pak Wahyu Ini kira-kira Variasi kan Kadang-kadang Indonesia ini berbeda Pola pemulisan ini Bisa diliari dari Wilayah Wilayah pantai Wilayah kota Lintasan Sekitar hutan Pertanian Perkebunan Dan lain sebagainya Nah ini Juga kalau dilihat Dari fungsinya Kan ada masyarakat nelayan Ada masyarakat petani Ada masyarakat macam-macam Ada desa Ada kota Nah corak ini Yang menurut Pak Wahyu Yang harus dikembangkan Untuk kreatif Pola-polanya ini bagaimana Jadi Pertanyaan ini Konteks Dengan Tema kita Tenang kepolisian Artinya Seorang polisi Atau bagian organisasi Polri Harus Belajar Mengenai ilmu Yang berkaitan dengan corak tadi Kita mengenal Ada ilmu Antropologi Yang bicara karakter orang Kita bicara mengenai Sosiologi Yang bicara dengan komunitas Dan itu harus dipahami Sehingga ketika polisi melakukan Komulisian Itulah kemudian Ilmu-ilmu ini Nantikan inherent Dalam ilmu kepolisian Sehingga Ketika melakukan Alternatif-alternatif itu Bisa tepat Ketika kita melakukan Tanpa adanya Ilmu yang Sesuai Maka yang terjadi Adalah salah langkah Karena ilmu pengetahuan Dan berarti ilmu kepolisian Itulah yang kemudian Menjadi Guides Menjadi Petunjuk kita Ketika Kita akan melakukan Solusi Polisi harus punya Ilmu Punya pengetahuan Ilmu kepolisian Ilmu yang mempelajari Tentang masalah sosial Mungkin terlalu luas juga Tapi Tentu masalah sosial ini Kaitannya dengan Keteraturan sosial Dan juga isu-isu penting Yang terjadi dari masyarakat Yang kaitannya dengan Produktivitas Nah tadi Bu Vita mengatakan Bahwa Ilmu kepolisian ini Juga salah satunya Perlu Untuk Polisi bisa Melayani Melindungi Mengayomi Nah menurut saya Kemampuan melayani Melindungi Mengayomi itu adalah Ilmu yang Paling tinggi Karena dia sudah selesai Dengan dirinya Yang kedua Bisa memahami Apa orang-orang yang Dilayani Masyarakatnya Dan tentu Bisa memenuhi harapan Harapan pada kontek ini Adalah pada Kontek produktivitas Dan Keteraturan sosial Nah ini Bu Vita punya pendapat apa? Ya Begini Polisi itu Harus punya opportunity Mindset Artinya Polisi harus memandang Situasi hari ini Dan merencanakan Pelaksanaan tugasnya Itu dengan melihat Pada masa yang Akan datang Hari ini Polisi bekerja Dengan Tatanan Atau perencanaan Ketika Sekian tahun ke depan Berarti ada Forecasting Ada forecasting Berarti berpikir visioner Ya Berpikir visioner Dan Blok-blok Opportunity Mindset itu Tidak terjadi Tiba-tiba Harus ada ruang Pembelajaran Bagi seorang polisi Apa ruang-ruang itu Polisi harus Dilakukan Pembelajaran Tentang Bagaimana pengambilan Pengambilan resiko Polisi harus belajar Untuk mengambil Keputusan Polisi harus Diajarkan Untuk mencintai Ketidaksempurnaan Dengan cara yang Sangat-sangat Sempurna Mencintai Ketidaksempurnaan Dengan cara yang Sempurna Ini berarti harus Kreatif dan inovatif Dan memang harus Cerdas Karena Polisi Kata Pak Sajep Tau ini Profesor Sajep Mengatakan O2 Otak Otot Dan hati nurani Jadi kerjanya Bukan hanya sekedar pandai Tetapi dia juga Mempunyai Moral Nilai Fisik Dan juga Hati nurani Untuk Sadar Dan menyadarkan Polisi Bekerja Pada ranah-ranah Yang kompleks Baik Itu pada Berbasis wilayah Berbasis pada Kepentingan Dan juga Dampak masalah Yang tidak hanya rutin Tapi juga khusus Dan kontijensi Polisi Penjaga kehidupan Pembangun peradaban Sekaligus Penjuang kemanusiaan